pelonggaran PSBB dan bisa makan di luar sekarang ini bagaimanapun jangan sampai terlena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan jaga jarak kemudian pakai masker kemudian rajin cuci tangan dan segala macamnya itu karena bagaimanapun yang dilonggarkan adalah PSBB nya tapi virusnya masih ada kalau nginep di hotel sih oke asal bawa kendaraan pribadi terus nginep di hotel juga lebih aman sih karena enggak banyak orang juga berpikirannya yang sama buat nginep di hotel enggak ada enggak ada yang namanya berkerumun karena kan di hotel sendiri-sendiri terlepas dari dilonggarkan atau tidak ya karena masih pro kontra yang penting kita harus mengikuti anjuran pemerintah dimana harus pakai masker ketika keluar rumah dan rajin cuci tangan sebenarnya balik lagi ke ekonomi ya karena kan kalau misalkan lama juga lockdown ekonomi kita juga kan pasti enggak bakalan jalan terus orang juga pasti udah lama banget pengen keluar rumah udah benar-benar kayak penat di rumah jadinya saksa aja sih mereka pengen staycation di hotel atau pengen cuma lepas penat jalan-jalan di luar ya dengan cara sesuai dengan protokol yang dilakukan oleh pemerintah kangen juga sih memang makan bersama teman-teman kemudian dengan keluarga hal yang dikangenin pasti kumpul-kumpulnya kemudian becandanya dan segala macamnya ya kayaknya sekarang sudah bisa dilakukan hanya saja ya tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada kangen banget selama di rumah aja kan kita nggak bisa kemana-mana ya terus aktivitasnya cuman itu aja kalaupun staycation kan kita bisa nginep di satu tempat terus banyak banget aktivitasnya misalkan bisa berenang atau main bareng anak di playground terus mungkin di hotel itu ada wahana yang buat main bareng hewan gitu-gitu kangen banget pastinya karena makan di luar tuh suasananya beda aja gitu terus kadang kita bisa diskusi atau cerita di luar dibanding kita harus terus di rumah gitu kan ya itu sih yang dikangani suasana pasti kangen lah apa yang dikangani ya lebih kekualitas sama keluarga sama kulineran bareng sama keluarga gitu tidak serta-merta saya akan mengajak teman-teman atau keluarga untuk makan dan ngopi-ngopi di luar hanya saja kita lihat kedepannya apabila sudah mulai agak aman dan segala macamnya sih kangen juga sih makan-makan di luar gitu ya bahkan dalam waktu dekat sih kita lagi hunting-hunting hotel mana yang aman hotel mana yang dekat dan bisa naik kendaraan pribadi bisa mungkin enggak karena karena delivery order kan kayak delivery gitu banyak jadi mending kita delivery aja atau kalau yang mau lebih aman kita beli bahan sendiri terus masak sendiri jadi lebih aman kan terus kalau masakan bisa lihat YouTube kalau untuk sekarang nggak terlalu memaksakan untuk harus makan di luar ya tetap kita kemarin baru banget check-in di Bogor ya pas banget IPS lebih dilonggarin kita pergi ke Bogor nih pas sampai sana pun dari pihak manajemen hotelnya juga lumayan melakukan standardisasi mengenai protokol kesehatan kayak kalau menangnya nggak boleh dipakai terus mau untuk masalah jarang check-in juga diperhatikan banget sebenarnya sih aman sih asal ingat protokol kesehatan terpaksa harus makan di luar ya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang nyajuin pemerintah pakai masker hand sanitizer sering cuci tangan kalau bisa bayarnya itu cashless aja gitu kan sekarang udah banyak uang digital jadi sebisa mungkin untuk transaksi hindari uang cash banyak banget nggak cuma masker hand sanitizer dan perlengkapan yang lain-lain buat ngelawan corona tapi perlengkapan pribadi juga misalkan dari baju bawa lebih banyak terus kalaupun nginep di hotel itu lebih amannya kita bawa spray sendiri buat ngalasin kasur bawa bantal guling sendiri, selimut sendiri, terus perlengkapan makan sendiri mungkin lebih ke balik lagi kayak sanitizer, masker, terus kalau untuk staycation di hotel kita mungkin mesti bawa pad cover atau selimut sendiri itu sih biar lebih safety aja terus jangan lupa untuk semua pakaian yang pernah kita bawa itu sampai rumah langsung dicuci oh jelas jelas pasti ada persiapan khususnya yang pertama kita search dulu restoran atau tempatnya itu kita pastikan bahwa mereka itu sudah mematuhi protokol kesehatan tempatnya itu bersih dan segala macam kemudian tempat duduknya diatur dengan jarak kemudian mereka juga menyediakan tempat cuci tangan dan segala macam pokoknya semuanya itu harus kita lihat dulu setelah itu baru persiapan dari diri kita sendiri yaitu membawa hand sanitizer, kemudian tisu basah, masker dan tentunya pada saat kita di tempatnya tempat ngopi atau restoran ini kita juga menjaga jarak ketika duduk begitu ya? ya kayaknya begitu deh ya sudah ya 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 Terima kasih.